Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya saya perkenalkan saya Susternati yang bekerja di bagian ruang kemoterapi Kali ini saya akan memberikan materi CNE tentang asuman keperawatan pada pasien kemoterapi Saya akan coba memberikan ilmu sedikit yaitu tentang kemoterapi Definisi kemoterapi adalah salah satu pilihan pengobatan kanker sebagai pengobatan sistemik pada tumor solid dan mestastase Ini merupakan kelanjutan dari yang Pak Jaki sampaikan yaitu tentang si Amamai Pada pasien kanker salah satu pengobatannya itu dengan kemoterapi Obat kemoterapi atau obat antineoplasma atau disebut juga dengan sitostatika adalah suatu obat Yang mencegah perkembangan, pertumbuhan dan proliferasi sel-sel maligna atau sel ganas Obat sitostatik yaitu kemampuan satu ujian kimia untuk merusak sel atau mencegah sel untuk memperbanyak diri Kemobatan kemoterapi itu ada empat macam yaitu pengobatan salah satunya yaitu induksi Induksi itu untuk terapi cepat mengecilkan tumor atau jumlah sel kanker Ada terapi kemoterapi ajupan diberikan setelah tendokan bedah atau radiasi Kalau kemoterapi primer yaitu pengobatan utama Kemoterapi niok ajupan dilakukan sebelum dan sesudah pengobatan bedah dan radiasi Jadi diantaranya itu bisa dilakukan kemoterapi Tujuan pemberian kemoterapi yaitu untuk pengobatan, mengurangi masa tumor selain pembedahan, meningkatkan kelangsungan hidup, mengurangi komplikasi akibat mistastasi Faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan kemoterapi pada pasien yaitu karakteristik tumor Satu-satunya lokasi tumornya, ukurannya seberapa besar, setelah pertumbuhannya cepat atau lambat Karakteristik pasien status fisik dan psikologis Serta cara pemberiannya, ada yang bolus, intravena, terapi modalitas kombinasi Peran kemoterapi pada pengobatan kanker yaitu fuel Tumor atau kanker sembuh dan tidak tumbuh Kontrol menghentikan pertumbuhan dan penyebaran kanker Relasi yaitu ketika cure dan kontrol tidak memungkinkan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan kejala dari kanker dengan cara meningkatkan quality of life Faktor-faktor yang perlu diperhatikan saat memiliki kemoterapi yaitu jenis kanker Stadium kanker, usia pasien, keadaan secara umum misalnya kesehatan lain seperti gangguan ginjal atau hati Jenis pengobatan kanker di masa lalu Apakah pernah pasien sebelum ini pernah dilakukan kemoterapi sebelumnya Samping kemoterapi itu dibedakan menjadi beberapa Yaitu immediate last effect yaitu 24 jam saat dilakukan kemoterapi Misalnya menggigil Early last effect yaitu ditemukan pada hari pertama sampai beberapa Minggu setelah kemoterapi seperti Netroveni, Stomatitis, einerofesia, dan diare di light side effect itu terjadi beberapa minggu atau sampai bulan setelah dilakukan kemoterapi, keluhannya biasanya neurofati, periper, netrofati sedangkan kalau light side effect itu terjadi setelah beberapa bulan atau bisa juga tahun setelah dilakukan kemoterapi seperti steril fiosi, sefar keganasan skuder, intensitas efek samping tergantung dari karakteristik obat dosis pemberian atau kumulatif kondisi kemoterapi ini biasanya menyerang sel yang tumbuhnya cepat, seperti bonorau hair polite gastrointestinal beberapa kemoterapi itu juga efek sampingnya yaitu menimbulkan kerontokan kerontokan pada bulu mata alis rambut janggut sama bulu-bulu di sekitar kaki dan tangan serta rambut efek sampingnya juga menyerang gastrointestinal gastrointestinal sintom yaitu rasa nyeri saat menelan pada mulut dan tenggorokan terjadi mual dan muntah konstipasi mencerer dan perubahan makan serta indra terasa yang berubah kemoterapi juga menyebabkan gangguan pada sel pembentukan sel salah satunya sel darah merah sel darah putih sama platelet kalau pada sel darah merah biasanya terjadi anemi pasiennya mengeluh lemah kalau pada sel darah putih mudah terjadi infeksi gangguan pada platelet yaitu mudah terjadi pendarahan yang panjang efek sampingnya juga kemoterapi itu terjadinya mutisitis skin change hipertimitasi urtikaria eritema ini efek samping kemo yang sering terjadi pada pasien-pasien efek samping yang lainnya itu terjadi alofasia anoreksia konstipasi pun juga terjadi tergantung dari obat-obat kemo yang diberikan cystitis juga banyak kita temukan pada pasien-pasien kemo diare juga sama patik efek samping yang lainnya itu terjadinya leikopenia trombositopenia dan anemi yang dikatakan dengan anemi disini bila habis kurang dari 10 gram persen pasien juga mengaruh lelah dan lemas terjadinya trombositopenia dikatakan trombositopenia bila trombositnya kurang dari 100 ribu pendarahan pendarahan terjadi pada kulit pendarahan pada mata saluran cerna pernafasan kemih dan otak leikopenia biasanya terjadi pada hari ke-7 sampai ke-14 sesudah kemo jumlah netropil kurang dari 1.500 jumlah deposit kurang dari 4.000 efek samping yang suka terjadi kita temukan pada pasien pos kemo yaitu adanya mengual dan muntah umumnya dibagi menjadi tiga yaitu tipe antisipatori munculnya sebelum mulai seri kemoterapi baru akibat rangsang bau jadi pasien itu sebelum kemo sudah merasakan seperti dia merasakan mulai rangsang bau pandangan dan suara di menimbulkan dia kayaknya sudah ketakutan gitu makanya sebelum di kemo mereka kadang-kadang sudah merasakan itu terus tipe akut muncul kurang dari 24 jam setelah kemo tipe tertunda muncul lebih dari 24 jam setelah kemo efek obat kemoterapi juga menimbulkan toxicity salah satunya toksisitas jantung toksisitas hepar nanti kita lihat lagi tergantung obatnya setiap obat kemo itu memberikan efek yang berbeda-beda terjadi gangguan toksisitas renal salah satu obatnya itu sisplatin intervensi perawatan yang akan kita lakukan mempaji fungsi ginja di mana sesetanya berapa monitor intake output adekuat intake cairan laporkan urin kurang dari 500 cc per 24 jam pemberian obat untuk mengurangi efek samping toksisitas yang terjadi juga terjadi pada paru pada persarapan ini nanti bisa dibaca kembali terus toksisitas telinga itu biasanya obatnya cisplatin intervensi perawatannya peraji audiogram monitor dan catat pinitus hilangnya pendengaran terjadi fungsi sistem reproduksi juga terganggu asuhan keperawatannya yang timbul asuhan keperawatannya itu sebelum kemo kita lakukan pengajian riwayat pasien dan keluarga di mana pengetahuan tentang jenis kanker apakah pasien sudah mengerti jenis kankernya apa sudah stadium berapakah ini perlu dikaji terus pengobatan kanker sebelumnya apakah pasien pernah dilakukan kemoterapi dilaku pasien atau keluarga pasien terhadap pengobatan seperti apa apakah mempunyai efek samping dan tegat keparahannya cara untuk meminimalkan efek samping terus daernya daernya seperti apa apakah pasiennya apa konsumsi makan sehari-hari itu bagus atau tidak atau dia menggunakan pengawet makanan yang mengandung MSG atau makanan siap saji pengobatan alternatif sama pengetahuan tujuan dari pengobatan pemeriksaan fungsional yang harus kita periksa yaitu fungsi hemofiatik yaitu apakah unsur darahnya itu normal atau tidak seperti HB bagus HB HT lekot rombot SGOT SGPT yang kreatin ini harus kita periksa dulu terus fungsi neurologisnya seperti apa ada keluhan atau tidak romba mulut dan kulit fungsi kardiofaskuler fungsi pernafasan fungsi perkemihan dan fungsi saluran cerna serta fungsi reproduksi atau seksual perkajian psikologis itu pada pasien yang mengalami kemoterapi itu harus kita lakukan karena disini kita peran serta keluarga itu sangat membantu karena support dari orang-orang terdekat itu sangat diperlukan terus data penunjang apa yang harus diperiksa sebelum melakukan kemoterapi itu harus sudah ada seperti hasil patologi anatomi hasil pemeriksaan jantungnya normal atau tidak ehok hasil ekagnya dan lab untuk pretreatment care itu dilakukan pencast kepada pasien yang dilakukan yaitu jenis informasi dokumentasi secara integrasi sesuai dengan hasil enam data subjektif dan objektif tujuan tindakan dan efek samping obat verifikasi dan pertahankan perjambahan yang akan diintanakan untuk poskemoterapi pengkajian yang harus dilakukan yaitu pengkajian ulang terhadap perubahan respon tumor status perbaikan ditemukan kelainan atau tidak penanganan efek samping serta pendidikan pasien dan keluarga masalah keperawatan yang timbul yaitu dalam pada pasien kemoterapi depisit pengetahuan cemas depisit nutrisi diare konstipasi gangguan citra tubuh resiko infeksi resiko disfungsi seksual resiko alergi serta gangguan integritas kulit manusia disini disini kita untuk keperawatannya kita di rumah sakit sudah menggunakan 3 ES SDKI SIKI dan LSKI jadi untuk intervensi rumah sakit sudah membuat standar SAK yang bisa kita pakai untuk pedoman seperti defisit pengetahuan disini kita bisa melakukan intervensinya edukasi kesehatan dindakannya ada identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi identifikasi faktor-faktor apa yang meningkatkan dan menurunkan motivasi hidup besi terapetik dan edukasi untuk askepnya bisa kita lihat di panduan yang sudah disiapkan ansietas seperti apa diagnosa keperawatannya definisinya sudah disiapkan jadi sebenarnya banyak kemudahan yang sudah diberikan oleh rumah sakit kita hanya tinggal melihat di SAK konsipasi seperti konsipasi definisinya itu menurunkan defekasi normal yang disertai pengeluaran peses sulit dan tidak tuntas serta peses kering atau banyak untuk intervensinya kita tinggal melihat manajemen eliminasi PK seperti apa manajemen konsipasi tindakannya itu observasi terapetik pedukasi kolaborasi tinggal dilihat disini demikian selesai dengan resiko infeksi juga disfungsi seksual resiko alergi gangguan integritas kulit atau jaringan nusea demikian diagnosa yang timbul pada pasien-pasien yang dilakukan kemoterapi untuk sebelum pulang pasien-pasien kita biasanya dijelaskan tentang efek samping kemoterapi seperti mual muntah atau apa jadi sebelum pulang kita dilakukan pencast tentang pencast itu yang diberikan penjelasan tentang efek samping penanganan efek samping penanganan terhadap sekresi selama kali 24 jam saat di rumah gimana dia membuang cairan kotorannya gimana cara membersihkannya atau cara menyiramnya saat dia kenci cara memberikan berapa kali di flash saat dia membuang air kecil terus klosetnya ditutup baru di flash bisa dua kali flash terus obat-obat selama di rumah konsumsi obat-obat yang perlu diminum seperti obat muat obat vitamin gitu obat-obat lanjutan yang di rumah itu kita berikan edukasi juga terus pada kapan pasien harus dilakukan periksa lab itu tergantung nanti instruksi dokter biasanya untuk kemo selanjutnya sebelum kemo kita periksa lab rutin kepada pasien terus kapan dia harus kemo berikutnya kapan harus kontrol serta kapan harus kontrol evaluasinya respon pasien atau keluarga gimana apakah keluarga pasien tahu apa protokol obat yang diberikan protokol obatnya apa saja isinya terus jadwalnya kapan pasien akan dilakukan kemoterapi selanjutan terus caranya seperti apa untuk kemoterapi kontrolnya kapan pemeriksaan laboratorium apa saja yang harus diperlisakan sebelum kemo selanjutnya menjelaskan dan melakukan secara mandiri untuk meminimalkan komplikasi jadi jadi kita menjelaskan kepada keluarga pasien agar tidak terjadi komplikasi misalnya infeksi apa yang harus dilakukan saat di rumah yang kebersihan lingkungan tak jinci tangan makan makanan yang bergiji mengetahui dan bertindak bila ada perubahan yang harus dilakukan atau ditangani dengan segera bila pasien mengalami mualminta yang terus-terusan maka kita kita introduksikan untuk segera ke fasilitas kesehatan yang terdekat atau pasiennya mencret mencet terus-terusan nih sudah penjurkan minum yang banyak air hangat atau bila sudah terlalu sering buang airnya penjurkan ke paskes terdekat untuk menjaga area penusukan penasentral apa edukasi kepada keluarga pasien untuk menjaga kebersihan daerah bekas penusukan infus karena disitu juga rawan terjadi infeksi di penasentral impan suat dan observasi tanda-tanda terjadinya ekstrapasasi agar tidak terjadi pada pasien-pasien yang sesudah dilakukan yang menerapi kesimpulannya itu kesiapan fisik dan mental pasien dalam pengobatan terapi jadi kalau benar-benar pasien atau keluarga kita kesiapan fisik dan mentalnya harus benar-benar diperhatikan pentingnya peran keluarga dan orang-orang terdekat pasien untuk pengertian atau dukungan dan dana perlu penamping pada pasien-pasien yang mengalami kemoterapi kita harus motivasi kepada keluarganya agar siap pendampingi memberikan dukungan serta moral untuk dilakukan kemoterapi pasien dalam memberikan asuhan keperawatan pasien dengan kemoterapi harus yang sudah terlatih atau tersertifikasi dan bekerja sesuai SPO rumah sakit harus menyediakan sarana dan fasilitas agar penanganan obat kemoterapi aman bagi petugas dan lingkungan perunya kerjasama multidisiplin dalam menjalankan kemoterapi terima kasih demikian hasil pemakaran kami dari tentang asuhan keperawatan pada perasaan kemoterapi selamat menikmati